Ya, terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung, Rema. Pemirsa Ikatan Alumni UNPAD membuka pendaftaran calon ketua baru untuk pemilu raya pada 8 Desember 2024. Beberapa nama sudah muncul ke permukaan meski pendaftaran baru dibuka, diantaranya MK Iswara hingga Ferry Juliantono. Mundur 2 bulan karena adanya pilka dan serentak, Ikatan Alumni atau IKA UNPAD membuka pendaftaran calon ketua baru. Menurut Sekjen IKA UNPAD MK Iswara, pendaftaran dibuka sampai 3 November. Tapi saat ini sudah muncul beberapa nama di permukaan yang digadang-gadang akan menjadi ketua IKA UNPAD periode 2024-2029, salah satunya nama dirinya. Ada beberapa prominent yang muncul di permukaan ya, ada dari Pak Kwarus Wadianto dari Bank Mandiri, kemudian ada Pak Agus Nusanto dari BRI, kemudian ada Pak Budi Darun dari Enjerni, ada politisi, ada Pak Amardule Kurnia, ada Ferry Juliantono, Pak Amardule Kurnia dari Golkar, Ferry Juliantono, Pak Budi Dindra, ada Pak Utu Tadianto dari PDI Kejuangan, itu juga nama-nama itu muncul di dalam pembicaraan kita ya. Walaupun yang bersangkutan beliau-beliau ini belum mendaftar, jadi nama-nama ini muncul di kita. Dan kita selalu meminta juga arahan kepada Pak Burhanun Yabullah, sebagai sesebu kita di UPA, kita selama-nama ini selalu komunikasi dengan Pak Burhanun Yabullah. Minta apa yang sendiri? Ya saya menunggu nanti, apakah teman-teman memang betul-betul menurut saya gitu ya. Ya saya juga melihat bahwa kalau memang ada tokoh-tokoh lain yang lebih pantas dari saya, kalau ada tokoh-tokoh lain yang lebih punya wawasan yang lebih jauh, besar itu ya, bisa berkontribusi lebih maksimal kepada UPA, ya kenapa nggak mereka gitu. Saya masih nunggu itu. Pemilu raya IKA UPA akan digelar pada 8 Desember yang diawali musyawarah besar pada 7 November. Dengan ketua dan pengurus baru, IKA UPA berharap bisa turut mendorong UPA berada pada peringkat ke-300 universitas terbaik di dunia.